Intro Musrenbang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Papua berlangsung di Jaipura pada 6 hingga 7 Desember 2018 guna membahas dan menetapkan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019. Salah satu program prioritas dalam pembahasan rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 yaitu pemantapan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar yang difokuskan pada akselerasi dan afirmasi pendidikan. Ada beberapa program yang akan kita lanjutkan ya infrastruktur sudah pasti, pendidikan juga tetap kita lanjutkan yang sudah ada tetapi akan ada semacam revitalisasi terhadap program-program yang sudah ada. Pemerintah Provinsi Papua akan berupaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemantapan rasa aman dengan mendorong kedewasaan berdemokrasi dengan membangun dan mengembangkan sekolah penengah kejuruan dan politeknik berbasis potensi keunggulan di lima wilayah. Sehingga Provinsi Papua, Thea Heri Dosinain, mengatakan bahwa ada penegasan untuk Gubernur segera menyesuaikan setelah penetapan OPD agar RKPD tetap sesuai dengan ketentuan. Ada penegasan untuk Gubernur segera menyesuaikan setelah penetapan OPD agar RKPD-nya tetap sesuai dengan ketentuan. Jadi Desember ini sudah menetapkan? Ya Desember ini kami non-APPD-nya sudah kita serahkan ada tinggal RPJMD dan OPD sendiri. Sedangkan WAPPS mungkin besok sudah harus berakhir. Hal penting lainnya adalah mengenai pemantapan tatak lola pemerintahan yang juga menjadi prioritas pembangunan untuk selanjutnya dibahas dalam pengusulan RPJMD Papua ke depan. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas maupun upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan tentunya akan menjadi program pelengkap untuk program lima tahun mendatang.